Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel Anton informasi kali ini Anton informasi akan bereksperimen Apakah router tenda F6 ini bisa membaca SSID yang dihiden atau sumber nama WiFi yang disembunyikan ya kebetulan di video saya yang sudah lepas saya telah setting router tenda F6 ini sebagai pppoe kemudian nembak WIP poceran menggunakan router F6 ini mode WSP berhasil ya tapi sekarang saya akan coba menggunakan router tenda F6 ini untuk melakukan atau menembak WIP yang disembunyikan ya kebetulan ini media sayat eh TLW 840n ya ini sudah saya sembunyikan kemudian nanti eksperimen saya kedua Apakah router tenda F6 ini bisa diparalel dengan router lain dalam pppoe server istilahnya WR 840n ini kita sudah setting sebagai pppoe server setelah saya otak-atik itu enggak ada istilahnya villain atau fitur villain yang terdapat di tenda F6 ini ya enggak ada villain fitur villain yang terdapat di tenda F6 ini jadi buat teman-teman yang pernah ngalamin silahkan tuliskan di kolom komentar ya Apakah bisa diparalel atau enggak di server pppoe ya Oke baik ini yang pertama saya akan setting tenda F6 ini untuk coba menembak WiFi yang dihidang bisa atau enggak ya di sini saya akan masuk ke router de tenda F6 saya akan ketik alamat IP nya 192.168.0.1 Oke di sini saya akan menuju internet setting nah yang pertama saya ingin coba menggunakan mode WSP kemudian dia akan scan nama-nama WiFi nah ini teman-teman lihat ini jangankan kebaca make address ya menu untuk pengaturan untuk menambahkan secara manual juga enggak ada ya router tenda F6 nya nih yang bisa dia baca cuman SSID yang tidak disembunyikan atau yang tidak dihidang saja ya coba saya ulang sekali lagi nah sekali lagi ini enggak ada kemudian saya coba yang universal repeater Oke saya coba cek ini sama juga ya untuk memasukkan secara manual juga enggak ada make address juga enggak kebaca ya jadi intinya router ini tidak saya rekomendasikan buat teman-teman yang suka nembak WiFi karena fiturnya ya kekurangannya disini ini berarti sama dengan router tenda yang n301 ya teman-teman semua ini enggak support atau enggak bisa membaca WiFi yang disembunyikan oke oke ini sudah kita tahu fiturnya coba kita logout saja gimana logoutnya ya oke teman-teman sudah lihat tadi setelah saya setting saya coba setting mode WSP atau mode universal repeater ternyata dia tidak bisa membaca SSID dari TP-Link yang sudah saiden ini atau TP-Link yang sudah saya eh sembunyikan WiFi nya yang disini ya sekarang eksperimen saya kedua saya akan coba memparalel router tenda F6 ini dengan TL-WR840N ini ini kebetulan kedua-duanya sudah saya setting sebagai PPOE ya ini PPOE dan ini juga PPOE sudah saya setting sebagai PPOE sekarang saya coba nih teman-teman lihat ini ya ini ini langsung dari mikrotik ya teman-teman ini ini dari mikrotik ini sudah saya masukkan saya mau masukkan di pot one-nya Oke kita lihat kita tunggu sebentar apakah berubah jadi warna hijau ya karena ini sudah setting sebagai PPOE kemudian nanti saya akan coba menggunakan HP lainnya Oke ini belum ada internet turun ya ini belum ada ya kita tunggu sebentar nah oke ini teman-teman sudah ada koneksi internet saya akan coba menggunakan HP ini ya untuk terhubung ke sini dulu kita buktikan apakah sudah miliki internet ya kita coba cari saya coba hubungkan ini TP-Link nya sudah ada ini saya mau masukkan password dulu oke saya akan masukkan password dari TP-Link TEWE840N oke ini teman-teman lihat sudah tersambung ya oke ini sudah tersambung kemudian nih teman-teman lihat juga dari tenda F6 ini ini sama-sama PPOE ya tenda F6 saya hubungkan lagi oke oke saya coba hubungkan oke ini salah berarti saya salah password ya oke saya hubungkan dulu oke ini tenda F6 sudah terhubung dengan internet ya oke ini teman-teman lihat sekarang sekarang saya akan coba paralel TLWR840N ini dengan router tenda F6 mode PPOE ya ini sudah kita sama-sama ber eksperimen ya ini coba saya akan colokan di sini dari tenda dari TP-Link TLWR840N ya kita colokan aja ini saya colokan coba di Portland ya oke nah kita tunggu apakah bisa diparalel kebetulan ini sudah sota katik enggak ada fitur iptv atau villainnya ya teman-teman jadi saya enggak menjumpai fitur bridge-nya tapi kita coba saja ini server PPOE ya ini sudah terhubung nah ini teman-teman ini enggak bisa ini sudah berapa lama ya ini warna oranye terus kita tunggu sebentar ya oke ini heal banget ya enggak ada ini enggak bisa diparalel ini enggak bisa diparalel di menu di server PPOE teman-teman ya untuk PPOE kita bisa untuk nembak wi-fi yang dihiden juga belum support sama sekali berarti intinya router tenda F6 ini belum support yang namanya nembak wi-fi yang disembunyikan teman-teman terus untuk kita paralel router PPOE server juga belum bisa ya teman-teman mungkin ada pengalaman teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar ya saya juga perlu masukkan dari teman-teman semua oke sampai disini saja perjumpaan kita kali ini dalam eksperimen router tenda F6 semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh